Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujan terintik-terintik, adem Saya seneng banget sama hujan, mas Jadi, bukan karena... Itu ya, bukan Gak tau setiap ada hujan, terasa adem gitu Bahkan lagu hujan itu menginspirasi lagu Gerimis Melanda Hati Saya bikinnya pada saat gerimis Jadi, keluarlah lagu itu Karena begitu gerimis, disini terus ada pohon-pohon bergoyang-goyang gitu ya Indah banget gitu Jadi, kalau bikin saya happy, gampang Makan yang anget, kopi, hujan gerimis Simple ya Oke, kalau ada Mas Rusdi dan Elin Artinya kita akan membahas tentang mereka, bukan tentang saya Saya akan ngulik tentang kalian gitu ya Karena terbukti, kayaknya banyak banget yang suka kalian Banyak yang bersimpati gitu ya Terus, kita coba untuk menangkap simpati itu dengan terus berkreasi gitu ya Mudah-mudahan dalam setiap kreasi yang kita bikin, ada rejekinya Amin Nah, kalau di konten sebelumnya, tentang the power of... Kan asal mulanya kan Kemarin, ya mungkin saya bicaranya agak kecepatan Atau sering tertawa-tawa Itu bukan ngeledek ya mas ya Tapi memang saya amaze gitu Saya antara kaget sama kagum gitu loh Ya, maksudnya Bahwa ternyata dalam sebuah masalah itu ada keindahan-keindahan gitu Nah, keindahannya macam-macam ya gitu ya Ada yang tiba-tiba dapat rejeki nomplok Terus kayak Elin dianugerahi debay Dede bayi ya Yang sudah jalan 6 bulan ya mas ya Mau ntar lagi 7 bulan ya Nanti 7 bulan kita rayakan Gitu ya Nah, kalau yang tentang dede bayi dan proses the power of...nya gitu ya Sudah kita bahas yang episode kemarin Nah, jadi kalau sekarang saya ingin bahas adalah efek terhadap kehamilannya Elin Terhadap proses kaktifnya mas Rusti gitu Ngaruh nggak sih selama Elin hamil terus tiba-tiba berkaryanya seperti apa gitu? Ya, sangat berpengaruh mas Tadinya kan saya berpikir begini Kalau ini memang salah gitu Siapa yang harus kita salahkan? Apakah dokternya? Apakah saya gitu? Apakah dukungan dari mana gitu kan? Tapi udahlah semuanya Apa kedatangan saya kemarin gitu ya waktu ke sana ya gitu ya menginspirasi Tapi semuanya itu anugerah Dan rezeki kita anggap seperti itu Positifnya Tapi kan ternyata dengan kehamilan dia mungkin di awal-awal itu membuat mas khawatir pasti ya Iya Arti tadi kan mas cerita dengan tiba-tiba dia hamil tapi belum pulih Bahaya nggak ya gitu Dia sempat nangis mas Iya, kan pasti khawatir banget gitu Mas juga mungkin merasa bersalah ya Iya Gitu ya Dalam setiap kenikmatan ada rasa bersalah mas Dapet aja gitu Dasar kita komposer ya Iya Nanti bisa bikin lagu rasa bersalah dalam kenikmatan gitu Tapi kan ternyata malah Elin tambah sehat kan gitu Jadi dia terlihat lebih bahagia gitu Mungkin karena tenang ya setelah diskusi dengan dokter ternyata memang kehamilannya itu berefek positif terhadap kesehatan kamu gitu Terus mas juga kayaknya tambah sehat gitu ya Alhamdulillah mas Iya tambah bahagia gitu ya Ini pengaruh kehamilan atau pengaruh pandemi maksudnya Setelah ternyata tahu Elin itu ternyata sehat dan baik-baik aja apa yang terjadi dengan karya-karyamu? Ya aku makin merasa ada yang support gitu mas Makin support ku makin tinggi gitu Terutama dari bayinya gitu Saya merasa support Bahkan banyak menghadirkan inspirasi gitu mas Aku banyak inspirasi Terutama selama dia sakit Beberapa lama itu kan lebih dari 2 tahun, 3 tahun mau jalan gitu kan Terus kemudian kalau bicara mengenai karya selama Elin hamil Saya sih tahu tapi mungkin teman-teman pengen dengernya dari Mas Rusdi Iya Apa yang sudah dikerjakan? Justru bukan dengan kehamilan aja mas Setelah dia hamil itu yang aku bilang inspirasi masih makin-makin banyak gitu Ada inspirasi Jadi saya merangkum sebuah cerita dan saya bikin di sebuah lagu Sebuah lagu Jadi Alhamdulillah saya bisa menciptakan lagu Dari awal dia sakit sampai dianugerahkan bayi Insya Allah sehat, minta doanya dari semuanya ya Terus Elin, sudah denger lagunya? Sudah denger? Sudah Terus apa namanya, sesuai nggak menurut kamu dengan ini gitu? Tadi dia kan bilang setelah adanya kamu hamil Terus itu menginspirasi keberadaan kamu seperti sekarang membuat dia bikin lagu gitu Lagunya isinya apa? Penderitaan atau penyesalan gitu Atau kebahagiaan? Apa Elin coba? Jadi kayak dengan adanya ujian gitu tuh Kita dikasih kekuatan dari Tuhan gitu Sakitnya saya tuh menjadi inspirasi untuk sebuah lagu gitu Terus pertama kali kamu didengarkan lagunya perasaan kamu gimana? Nangis Nangis Kayaknya kamu dikit-dikit apa reaksinya nangis gitu? Emang, cengeng Tapi pastinya kamu berasa nggak kalau memang lagu itu, lagunya rencananya buat Elin atau buat Mas Rusdi? Buat Elin Iya Terus akhirnya? Akhirnya kayaknya kita nyanyi berdua lebih seru gitu Mas Saya setuju Saya setuju sih kayaknya pastinya Mas Rusdi juga kan memang dulunya penyanyi ya Dulu pop rock kayak lebih dulu ya Nah, saya pengen nanya Kan kemarin Elin waktu sebelum hamil Itu kalau nyanyi kan suaranya masih sering serak ya Masih agak susah gitu Atau temponya masih kedodoran Kalau setelah hamil ada pengaruhnya nggak sama suara? Nggak maksudnya suaramu merasa lebih bagus sekarang daripada yang waktu kemarin? Alhamdulillah sih lebih kuat lah sekarang Powernya lebih ada Ya mungkin kan karena motoriknya, sarap motoriknya udah lebih baik Sehingga bernyanyinya juga ngaruh harusnya Itu berpengaruh nggak? Lumayan Lumayan ya? Lebih baik lah dari yang kemarin Kemarin kan parah banget Iya Pasti pada penasaran ya nungguin single kalian ya Tapi kayaknya ini kan hujan-hujan nih Mas Hujan-hujan Kayaknya kalau kopi Tadi pesen kopi sudah boleh kesini kopinya Babang Yusuf kemana ya? Ya mungkin kalau ngomongin lagu ada Babang Yusuf kali sini boleh kali ya? Iya Oke, sini Babang Kesini nanti kalau disana kita kasih koin nanti yuk Oke Iya Iya Aku sih sebenarnya sedikit banyak di info sama pak produser ini Karena Katanya Mas Rusdi punya lagu gitu untuk Elin gitu Terus Katanya lagunya sih setelah dirembukin Sepertinya cocok juga buat duet Nah Karena saya percaya ya Dia kemarin sudah berhasil bikin musik-musik yang bagus gitu Saya percaya dia punya khayalan-khayalan yang bagus juga gitu ya Walaupun belakangan ini karena banyak kerjaan gitu ya Ehnya berkurang Ngopi dulu deh Mas Ngopi silahkan Mas Yuk Yuk diminum Masih panas nih kayaknya Jadi gitu Mas ya Jadi gitu Mas ya Jadi akhirnya tercipta lagu Lagunya romantis berarti ya Tentang perjalanan kalian ya kayaknya ya Dengan adanya perjalanan sampai berapa lama itu Kita sangat yakin ini semua kekuatan Tuhan Kekuatan Allah SWT Pasti lagunya ada kuat-kuatnya ya Iya Kuat Kuat Jadi Lagunya udah jadi Elin Langsung nangis Artinya biasanya kalau lagu didengarkan terus orang tersentuh Berarti biasanya lagunya bagus gitu Terus Mas Rusdi ini seneng, bangga, atau langsung sombong gitu Oh Belum apa-apa gak sombong Kali aja Lagu gua udah bisa bikin dia nangis Wuuuh gua gitu Gimana? Rasaannya? Saya sih bikin lagu Ini coba denger dari lirik Dari notenya Saya bilang Coba denger lagunya Denger dia sampai habis Sambil denger ini sambil nangis ya Oh gitu Cuma saya gak nanya Nangis itu kenapa? Apakah dari liriknya Apa dari notenya Apa nangis terharu Saya bisa bikin lagu Karena ada kuat-kuatnya mungkin kata-katanya gitu Mungkin bisa jadi ya Terus Oke Mas Yusuf nih saya pinjemin mas Mas Yusuf Erranger yang lagi naik daun ya Setara dengan ulat dia Jadi konsep musiknya seperti apa mas? Konsep musiknya tetap masih suasana klasik Oh danut klasik Danut klasik Danut original Iya Mentang-mentang aku kemarin bikin danut original Lalu kamu bikin gitu juga buat dia Ya kebawah Karena dari liriknya harusnya memang original sih danutnya klasik Oh gitu Terus nanti kalau tiba-tiba lagunya lebih meledak dari lagunya aku Kan aku bisa kalah saing sama dia Gimana? Ya itu sih bagus-bagus aja Ya yang pasti karena kita satu publishing Saya ikhlas kalau kamu lebih bagus mas Justru harus bagus lagunya ya Nanti kalau lagunya bagus hasilnya juga bagus buat kita semua gitu ya Ini bikinnya memang lagi apa mas? Lagi dalam suasana apa mas bikinnya? Kalau bikinnya itu nggak direncanakan Tahu-tahu dateng aja gitu mas Iya Berapa lama bikinnya? Citar 1-2 bulanan lah Baru-baru rangung sebetulnya Satu-dua bulan Satu-dua bulan Itu gue ya Selama Elin hamil sudah bikin berapa lagu mas? Tiga Ya kan saya dengar katanya Tiga mau empat Buat siapa aja tuh? Itu buat Lala Wih Lala Lala muncen ya Karena saya tahu hari-harinya Lala dengan mamahnya dengan papahnya gimana gitu Dia tuh kan bagus banget nyanyi di Tikam Asmara ya Berarti lagunya tuh memang, itu kan lagu sulit gitu Berarti kayaknya lagunya buat Rara sulit kayaknya ya Eh Lala Maksudnya Rara tuh menengkar-menengkar nyanyi lagu di Tikam Asmara gitu loh Jadi kalau Rara bisa bawain berarti Rara juga menggelegar, eh Lala juga menggelegar gitu Lipet sih Justru saya pengennya Lala itu Mas Adi yang bikin lagunya Karena kurang-kurang menggelegar sih mas kalau dibandingkan sama di Tikam Asmara mah jauh Enggak, kalau menurut aku sih gini Mas Rusdi ini jangan rendah hati meningkatkan mutu nanti belakangan ya gitu Kalau menurut aku beberapa lagu kamu yang saya dengar misalnya seperti Getah Cinta ya Terus kemudian Cinta Yang Musnah gitu ya Kemarin Cinta Semitas dengar notasinya lagunya gitu ya Itu progresnya naik, makin kesini makin bagus gitu Mungkin selama ini referensi yang didengar makin bagus Masalah juga membuatmu makin survive gitu ya Saya rasa saya malah akan menjadi spesial Kalau Lala menyanyikan lagu dari papanya gitu Jadi saya memang siapkan juga Tapi kalau memang nanti Mas Rusti lagunya jadi Dengerin ke saya, saya akan prioritaskan lagu papanya yang dinyanyikan oleh Lala Oke Siap Boleh dinyanyikan gak? Boleh dong Coba, coba Dari Song 3 aja Itu inspirasi pertama itu Oke Inspirasi pertama, lagu terbaru dari mereka Mulai dari Song 3 Kekuatan cinta ini mengalahkan segalanya Ku mampu, pasti ku mampu, ku mampu bertahan Amin Oke Elinnya? Elin coba sedikit Coba Elin Ya oke Banyak sudah ujian telah ku tuluskan Perih jiwa membara sudah Ku ikhlaskan Dan ku ikhlaskan Tadi ya Kekuatan cinta ini Nah, 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 nah Wih, enak loh lagunya Hah? Ini kayaknya bakalan saingan sama lagu hingga akhir usia gak ya? Tapi lagunya enak, maksudnya langsung nempel Aku denger sekali, langsung nempel gitu Bagus mas Amin Sepertinya saya harus lebih berhati-hati terhadap kamu mas Hati-hati terseingin Ya, enggak sih Kalau saya sih Jauh lah buatnya ingin mas Adiba Enggak, justru saya seneng dengan munculnya komposter-komposter yang kreatif gitu Karena justru dengan hadirnya lagu-lagu baru semakin banyak akan semakin menguatkan industri musik dangdut gitu Jadi, jangan pernah berpikir tentang kompetisi Berpikirlah Maksudnya berkompetisi bersaing ya Berpikirlah bagaimana kita berusaha memberikan yang terbaik Karena apa? Karena rezeki Tuhan yang Atur Berpikirlah Tapi, lagunya kayaknya Keren loh Saya malah Kayaknya bisa mengalahkan lagu hingga akhir usia yang saya duet sama dari sesuatu itu kayaknya Oh, lagunya yang baru ya mas Iya, yang kemarin release Ini spoiler ya Jadi, lagunya bagus banget, enak banget Ya, kayaknya bisa menjadi salah satu lagu duet yang disukai oleh penggemar musik dangdut Indonesia Ini cerita real, real perjalanan kita Real ya? Itu beneran real apa? Enggak di karang-karang apa gitu Oh gitu Ah, jadi tampak Hari-hari benar-benar hari-hari kita Berarti ada lirik itu dong? Kutanyakan pak dokter Katanya tidak apa-apa gitu Enggak, itu kan real? Iya Emang dibalik lagu tuh ada cerita-cerita yang menarik ya? Gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidakature Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kut�othана Terima kasih telah menonton